Review watercolor pocket, rajanya watercolor termurah dan terworti tahun ini. Gimana gak terworti? Dia tuh packagingnya super-duper bagus banget. Dapet palet kayak gini yang super-duper premium banget kayak gini. Bahan dari plastiknya tuh kerasa mahal banget. Terus dia tuh dikasih water brush kayak gini. Keren banget kan? Dapet dua kayak gini, other round dan flatnya. Dan dapet dua sponge juga. Terus yang keren dia tuh bisa dicopot kayak gini, jadi gampang untuk dibersihin. Langsung aja kita coba. Bisa liat sendiri kan? Pertama kali ambil watercolornya, kerasa pigmented banget dan lembut banget watercolornya. Dan gue kasih ditanya lagi ya, dia tuh watercolor yang gak chalkis sama sekali atau gak kekapuran sama sekali. Dan yang bikin kalian bakal langsung check out, dia tuh harganya cuma 100 ribuan sampai 200 ribuan doang lho. Menurut saya ini adalah watercolor pocket paling worth it dan paling murah diantara watercolor pocket yang harganya jutaan. Ini sih bakal cocok banget buat kalian yang mau coba pake watercolor atau mau cari watercolor murah tapi berkualitas. Serius, mendingan langsung check out keburuk habisan. Linknya ada di bio ya, tinggal di-klik aja. So, review ya apalagi, sampai ketemu di video selanjutnya.